Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Koko ada di perkampungan di Jakarta Pusat Mungkin kalau yang tau yang namanya Tosari Dukuh Atas Ini Koko lagi ada di Masjid Jami Darussalam Masjid yang didirikan di atas tanah wakaf Dan berada di tengah-tengah perkampungan warga Akses ke masjid ini Mungkin karena Koko bukan orang sini ya Sedikit sulit ditemukan ya Kemarin Koko sempat dengar rumor mengenai masjid ini Yang katanya bentuknya mirip dengan gereja Ya memang sih bentuknya segitiga Masuk ke area masjid ini juga Kalau untuk parkiran mobil Koko sarankan jangan Karena memang parkirannya hanya seperti ini Kecil sekali parkirannya Tapi Koko juga tetap penasaran Mau lihat seperti apa sih dalamnya masjid tersebut Bismillahirrahmanirrahim Masjid ini ternyata sudah diresmikan Dari tahun 2015 oleh Bapak Jenderal TNI Purnaniwarman Dr. Haji Wismoyo Aris Bunandar Tanah wakaf Wow luasnya 819 meter ya Mudah-mudahan berkah ya Untuk yang mewakafkan untuk tempat ibadah seperti ini Dari arah parkiran Akses masjid satu-satunya adalah melalui tangga yang sedang Sama Koko nih Dia naik satu level ke atas Udaranya lagi panas banget nih teman-teman Tapi Bismillah Koko tetap semangat buat ngeplok masjid Karena Koko berniat untuk meramaikan rumah-rumah Allah Kalau teman-teman lihat ke arah kiri Di sana banyak gedung-gedung tinggi ya Karena masjid ini deket dengan Mall Grand Indonesia Sogo Entah mal-mal apa lagi yang ada disitu Bentuknya Ya teman-teman masjidnya terkunci ternyata Tuh masjidnya dikunci Nanti Koko akan coba cari panitianya deh Luasnya juga gak terlalu luas sih Karena tadi Koko sempat nanya ke warga sekitar Ini cuma untuk 100 jamaah tidak lebih Koko ada di bagian belakang Yayasan Masjid Dami Jami Darussalam Kebun Melati Jadi informasi yang Koko terima dari warga sekitar adalah Selama masa pandemi Masjid ini dikunci dan dibuka hanya Waktu menjelang waktu sholat saja Artinya Setelah sholat tuh sekitar 30 menit sebelumnya Sampai 30 menit sesudahnya dibuka Berarti dia cuma sekitar 1 jam Koko masih tunggu panitianya Karena masih penasaran Seperti apa dalam masjid Jami Darussalam Ditunggu ya teman-teman ya Dan doain Koko ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Setelah dapat izin dari Abang yang baik hati Aku bisa Koko bisa ngelanjutin ngeplok nih Sekarang Koko ada di lantai 1 Ini disebutnya tadi adalah aula Di sebelah kanan Koko ini aula besarnya Ini koridor Sebelah kanan adalah aula Ini bisa digunakan untuk sholat Atau bisa untuk mengaji Atau aktivitas lainnya yang bersifat rohani Konsep aulanya sederhana Tapi sudah dilengkapi dengan DLP dan screen Speaker otomatis Untuk pembelajarannya Akan sangat menyenangkan ya Karena sudah dipasilitasi dengan sangat baik Penerangannya cukup sih Koko bilang penerangan cukup Dan untuk pro kesehatannya Mereka juga sudah menjalankan dengan sangat baik Tempat ambil air wudhu Untuk para lelaki Tersedia 15 keran Di atasnya juga mereka menyiapkan gantungan Gantungan ini biasanya digunakan Untuk yang mau taruh peci Atau barang-barang berharganya Kebersihannya sangat terjaga Simple Dan luasnya juga Disesuaikan dengan kondisi ukuran masjidnya Toiletnya juga digabung ya Disini Untuk masjid yang baru Dibangun dari tahun 2015 Ini sangat terjaga Ini sangat terjaga Di depan aula besar kiri Koko dikasih akses Untuk menuju ke atas Ada tangga putar Yang Koko gak tau ini arahnya kemana sih Tapi karena rasa Keingin tahuan yang besar Koko jadi penasaran Wow Alhamdulillah Ini adalah puncak dari masjid Jami Darussalam Wah Koko beruntung banget Dikasih akses kemari Nah Ini pembelajaran buat kita deh Teman-teman lihat Gedung-gedung bertingkat itu Tinggi banget Sedangkan untuk masjid Ukurannya hanya seperti ini Ini perlu dipertimbangkan teman-teman Kenapa kita gak binggit yang sebesar-besarnya gitu Dan ini luar biasa loh Orang mewakapkan tanahnya Hanya untuk membuat rumah ibadah Itu luar biasa banget Daripada membuat sebuah gedung Koko sarankan bikin masjid aja Pahala itu akan terus berjalan Dan sepertinya tidak akan pernah putus Ini bagian atap masjid Jami Darussalam Ini Koko sih bilangnya menara ya Seperti tingkat Lepas Allah juga tertulis diatasnya Dari arah tempat ambil air wudu Untuk menuju ke atas Kita melalui anak tangga lagi Tadi kalau teman-teman lihat Kalau dari parkiran Koko ambil pintu samping ya Yang masih terkunci Nah pintu sebelah sini Koko didampingi oleh Abang Marbot nih Dan Ini adalah akses Yang bisa dilewati Dari pintu satunya lagi Wah ternyata area atasnya cukup luas loh Perhatikan konsep Dari jendelanya Disitu terukir Seperti tulisan Allah Konsep ini hampir sama Dengan konsep Masjid Al-Ajar Sumarekon Ini pintu utama Dari Masjid Jami Darussalam Subhanallah Lihatlah Bagian silingnya Berbentuk segitiga Ada lampu-lampu Di setiap Siling Lampu dengan keemasan Mimbar yang Menurut Koko Sangat Mewah Simple Tulisan yang Oke Artistik Memang kalau dari dalam Terkesan sempit Tapi sebenarnya Ini bisa menampung Lebih dari 100 jamaah Dan untuk keamanan Masjid ini juga Memiliki CCTV Yang dipantau 24 jam Teman-teman Tidak usah khawatir Kalau untuk kemari Kemarin Rumor-rumor yang beredar Mengenai bentuk Masjid yang seperti gereja Koko sarankan Dihiraukan saja Kita kembali lagi Masjid adalah rumah Allah Tempat untuk Ibadah Bukan tempat Untuk yang dijadikan Perdebatan yang Tidak penting Karena Biar bagaimanapun Koko suka dengan Artistik seperti ini Desainnya itu Benar-benar Out of the box Dan itulah yang diharapkan Indonesia Memiliki banyak Masjid yang berartitek Luar biasa Koko cuma Mau mengajak Ayo kita Sholat jamaah disini Karena Ini rumah Allah Rumah kita semua Rumah para Umat muslim Terima kasih Ini saja vlog Dari Koko Untuk Masjid Jami Darussalam Kebun Melati Mohon Untuk yang berada Di daerah Tosari Kampung Dukuh Hotel Indonesia Dan sekitarnya Bisa main kemari Menikmati sholat disini Luar biasa Kembali lagi Kita ramaikan rumah Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh